Review burger Ya jadi di video kali ini Gue pengen nge-review burger Yang mana burgernya ini sebenernya Beberapa dari lu tuh udah ada gitu Yang request ke gue dari lama gitu Buat nge-review burger ini Karena burger ini katanya nih Katanya punya harga yang murah Tapi kualitasnya oke ya kan Ya bener Lu gak jawab juga sih Ya benerin namanya adalah Burger Bener Kalau gitu langsung aja kita review Let's go Oke Assalamualaikum Balik lagi sama gue Hanif Dari channel Mamang Kuliner Ya hari ini gue pengen nge-review burger lagi nih Gue gak ada bosen-bosennya kayak Kok ini orang nge-review burger mulu gitu ya Gapapa lah ya Ya gue hari ini pengen nge-review burger Burger ini sebenernya Dari lu tuh udah ada aja gitu ya Beberapa yang bilang ke gue Kalau gue harus nge-review burger bener Katanya harganya murah gitu Hajar banget itu harganya murah gitu kan Kualitasnya oke Nah hari ini gue juga penasaran Sebenernya gue dari lama tuh penasaran Udah gue pantau nih burger kan Nah jadi gue sebenernya disini udah pesen Dua varian burger nih Gue udah pesen dua varian burger Disini yang gue pesen itu ada Bener 3 beef Jadi burger Pakai patty 300 gram Itu pattynya 3 layer gini Pakai patty 3 layer Ini harga di GoFood ya Ini harga GoFood Rp39.000.000 Kalau gue cek tadi Harga storenya Kalau lo belinya Tanpa lewat ojol gitu ya Itu harganya tuh cuma Rp33.000 Rp33.000 Lo dapet 3 layer Patty ya kan Tapi ini gak pake cheese By the way gue belinya Kalau mau pake cheese itu Kalau gak salah Nambah Rp2.000an Rp2.000 lah kalau gak salah Terus gue juga udah pesen disini namanya Bener 1 cheese spicy Nah buat yang cheese spicy ini Gue gak pesen yang dagingnya tinggi-tinggi gitu Ya kan Gue pesennya 1 layer aja Tapi dia pake cheese Dan ini ada sauce BBQ nya Yang katanya sih Kalau di menu nya spicy gitu kan Gue penasaran banget Dia pengen coba juga Ini kalau di harga GoFood Rp20.000.000 Ini kalau harga normalnya Kayaknya sih sekitar Di atas Rp15.000 gitu Gak jauh Sekitar mungkin Rp16.000-Rp17.000 gitu ya Itu sih tadi kalau gue cek Price di storenya gitu ya Itu beef burger yang Gak pake cheese Yang satu layer aja Itu Harganya Rp13.000 Kalau cheese burger Berarti sekitar Rp15.000 Tapi gue gak tau nih Ini harga murah gini Ini Apa namanya Kualitasnya tuh banyak dipotong Apa enggak gitu kan Jadi gue pengen cobain Apakah ini layak gitu Jadi langsung aja Gue mulai dari mana Gue bingung nih Gue mulai dari ini dulu kali ya Yang triple nih Ini by the way Yang triple Ini udah gue belah Karena untuk kebutuhan Cinematic gitu kan By the way ini kayaknya Kalau gue liat-liat disini Dia tuh gak ada pickles Ataupun Selada atau apa gitu Salad gitu kan Tapi kita bakal cobain aja dulu langsung Biar santuy Tanpa sambal Kita cobain dulu original lah gimana Sikat Bismillah Monggo Keben lagi ya Ya gue bakal review aja Ini untuk yang Beef 3 ini Seriusan nih Pas begitu ngunya tuh Gue ngerasa kayak Puas gitu cuy Seriusan Bener-bener ini tuh Si pattynya Kalau gak salah tadi Kalau gue baca itu Dia pattynya pake Australian beef Australian beef Ya kalau gak salah Namanya Australian beef Dan ini gue ngerasa tuh Untuk pattynya Gak terlalu banyak bumbu gitu ya Gak terlalu yang aneh-aneh Rasanya gak terlalu yang black pepper Seasoningnya gak begitu kuat gitu ya Tapi Cukup asin gitu Asinnya pas menurut gue Dan ini Taste-nya tuh original gitu Daging sapinya tuh enak Menurut gue Jadi tanpa aneh-aneh pun Udah-udah enak gitu Aman gitu rasanya menurut gue Nah untuk bannya ini Dia hampir-hampir kayak Brioche bun secara taste Jadi kayak ngeluarin Rasa yang agak manis Tapi secara tekstur Dia gak begitu lembut Jadi Pas aja gitu Kalau secara tekstur ini ya Menurut gue ini kayak Mirip Ini tau loh Bannya Sari roti Lu kalau pernah bikin burger Pakai bannya sari roti Ini teksturnya Rada-ada mirip Atau mereka pake itu kali ya Mayonisnya Mayonisnya Dibilang yang spesial banget Menurut gue gak Mayonisnya Tapi enak Jadi tapi enaknya Enak aman aja gitu Jadi gak yang Sampai yang Kalau lo makan tuh kayak Kayak dibikin shock gitu Di dalam Gak sih Nah Menurut gue ini Kritikan gue disini Ini secara Harga 30 Eh 33 ribu Ini worth it banget Buat dicoba Menurut gue burger bener ini Tapi kalau gue mau kasih sedikit saran Mungkin Mayonisnya gak banyak Atau mayonisnya Dengan porsi segini Gak apa-apa Tapi dikasih pickles gitu Karena Menurut gue ini Rasanya terlalu Ape enak Tapi kayak flat aja gitu Jadi kalau misalnya Tambah pickles mungkin Lebih oke Jadi lo dapet gurih Dapet manis Dapet asem gitu loh Kita coba sikat lagi Yuk Ya sama satu lagi Yang pengen gue kasih tau disini adalah Untuk tekstur patty nya Gue suka Ini tuh tekstur patty nya Walaupun harganya bisa dibilang Menurut gue ya Untuk Kelas seperti ini Cukup murah Tapi gue kayak tadi Agak underestimate Di bagian patty gitu kan Mungkin kayak patty nya tuh Kayak gimana gitu kan Agak Agak kursi Menurut gue Tapi pas dicoba Enak loh Patty nya Seriusan Jadi teksturnya tuh Kenyalnya dapet Tapi gak nyusahin juga gitu Di mulut Jadi oke sih menurut gue Teksturnya pas banget Temen ini burgernya itu Tipe burger yang gak Bane lebar Kayak misalnya Kalau lu tau lu burger gitu kan Lawless Terus lu tau Apa namanya tuh Burger King Yang kayak Bane gede itu Dia gak need Ukuran bannya tuh Kayak beef burgernya McD Jadi tipe burger kecil gitu loh Gue jarang-jarang by the way Kayak Makan burger gitu Nge-review burger Lebih tepatnya Nge-review burger Terus gue Nge-rekomendasiin lu Yang mungkin nanti Bakal beli juga gitu ya Buat kayak Lu harus kalau beli Makan burger gini Lu kudu banget pake saus Mungkin ini akan berbeda Ketika lu beli Yang ada cheese-nya gitu Mungkin lu gak butuh saus Cuman karena ini Gak ada cheese-nya Jadi gue coba pake saus Yuk sikat ya Better sih Ketika lu pake saus Seriusan Gak begitu seret Burgernya jadinya Karena setidaknya ada Bagian yang basah gitu ya Kalau lu pake saus Dan taste-nya juga Agak lebih keluar gitu Yaudah gue bakal cobain aja Mungkin ini Adalah burger yang Oke Karena disini Gue pakein cheese Yang disini Terus disini juga ada Spicy barbecue-nya Jadi gue Coba gak pake saus dulu Untuk yang ini Karena udah ada Saus barbecue-nya Katanya tradisi makan burger itu Burger-nya dibalik Tadi gue kayaknya gak dibalik ya Yuk Makan Makan Kebain lagi ya Untuk yang spicy barbecue ini Untuk patty-nya Sama Kayak yang ini Karena emang patty-nya sama lah ya Yang dipake sama gitu patty-nya Untuk rotinya juga sama Nah yang ngebeda disini adalah Dia ada Saus barbecue Spicy Barbecue sauce Untuk spicy-nya dapet Seriusan Ini cukup pedas menurut gue Menurut gue agak Anget-anget gitu cuy Menurut gue untuk spicy-nya dapet sih Nah tapi untuk taste barbecue-nya Barbecue sauce-nya ini bukan Gue bukan bilang ini gak enak ya Tapi Tastenya ini Bukan tipe Barbecue sauce yang gue suka gitu Ini barbecue sauce-nya tuh Agak familiar sama gue Kayaknya McD kayaknya pernah ngeluarin Barbecue sauce Spicy-spicy-an juga Kayaknya ya Gue lupa juga sih Nah ini tuh taste Barbecue sauce-nya itu Kayak Saus-sausnya McDi Atau KS gitu loh Kalau ngeluarin menu baru Nah kalau gue nih ya Kalau gue lebih prefer Pilih yang Beef burger gitu Jadi gak usah pake Barbecue sauce Jadi Kalau rekomendasi gue nih Kalau lu pengen beli Burger bener Kalau Berdasarkan saran gue Mendingan lu ambil Beef burger Atau cheeseburger gitu Tapi kalau gue lebih High recommended ke cheeseburger Kayaknya ya Ini kayak burger McDi cuy Kayaknya McDi pernah ngeluarin burger Burger yang dalemnya itu Pake saus pedas gitu deh Ya mungkin gue udah ngejabarin Apa yang gue rasain Begitu gue nyobain burger bener ini Sekarang gue bakal rating aja Untuk yang beef burger Ini bakal gue kasih rating 8 dari 10 Nah kalau untuk yang beef spicy ini Ini bakal gue kasih rating 73 dari 10 Oke mungkin segitu aja Review gue kali ini Kalau kalian suka videonya bisa like Kalau gak suka yaudah dislike aja gitu lah Yaudah gitu aja Sampai jumpa di vlog berikutnya Sub indo by broth3rmax